Intro Halo Bumbudsa langsung dari Menhal Bursa Efek Indonesia Saya David Sanofel kembali hadir dalam program Market Review Yang merupakan program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia Livestreaming kami bisa anda saksikan di idxchannel.tv Ya, pemeriksa polemik seputar harga aftur yang dijual PT Pertamina Persero terus bergulir Dimana mahalnya penjualan aftur oleh Pertamina dituding sebagai penyebab kenaikan harga tiket pesawat belakangan ini Meskipun beberapa pihak tertentu sudah melakukan klarifikasi Presiden Jokowi Dodo telah mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas mengenai harga aftur Jika harga aftur bisa lebih kompetitif, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi harga tiket maskapai Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi aftur di Indonesia Saat ini harga aftur yang dijual Pertamina lebih mahal sekitar 20% dibandingkan harga internasional Digutip dari Antara, pada pertengahan tahun 2018 harga aftur di Bandara Changi, Singapura Sekitar 178 sen dolar Amerika Serikat per galon Atau Rp6.583 per liter Harga ini termasuk yang paling murah dibanding bandara-bandara lainnya di dunia Termasuk di Riyadh Arab Saudi, sekitar 200 sen dolar Amerika Serikat per galon Atau Rp7.397 per liter Sementara berdasarkan situs Pertamina Aficion Harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta mencapai Rp7.580 Atau Rp0.56 dolar Amerika setiap liternya pada 2018 lalu Itu sudah termasuk pengiriman ke pesawat Namun belum menghitung PPN 10% dan PPH 0,3% khusus penerbangan domestik Kondisi ini turut mendapatkan perhatian dari banyak pihak Termasuk dari sejumlah pengamat energi yang menilai Harga aftur yang mahal memang disebabkan tidak adanya pemain selain PT Pertamina di bisnis tersebut Sehingga sebagai pemain tunggal Pertamina dapat dengan bebas menentukan harga aftur yang dijual kepada konsumen Pemerintah didorong untuk memberikan kesempatan kepada pelaku bisnis lain Untuk turut menjadi penyalur aftur Dengan demikian dapat menghilangkan monopoli dalam penjualan aftur Pemerintah didorong untuk membahas apalemik harga aftur dan dominasi Pertamina Sudah hadir di Menhal Bursa Efek Indonesia kali ini Ada Bapak Marwan Patubara yang merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Di Sources Studies kita akan langsung salpa saja Pak Marwan apa kabar Anda Pak? Baik, Alhamdulillah Terima kasih Pak Marwan sudah meluangkan waktu di IDI Channel Terkait juga dengan topik kita Pak, ini menarik Sebenarnya ini merupakan isu lama ya Pak yang mencuat kembali yang sebelumnya juga sempat diperdebatkan sebelumnya Ya, tadi kalau disebutkan harga tiket naik ya Salah satunya itu penyebabnya adalah dari aftur Sebetulnya kan porsi aftur ya atau wanbakar dalam tiket pesawat itu tidak sampai 20% Hanya sekitar 16-18% Dan dalam 2-3 bulan terakhir sebetulnya harga aftur itu turun Nah, sebaliknya sebulan terakhir malah harga tiket dinaikkan Nah, jadi saya kira klaim bahwa penyebab naik itu adalah aftur sebetulnya itu manipulatif Tidak betul Ya, kemarin juga Inacat juga sudah mengklarifikasi Pak Mereka mengatakan itu adalah bagian dari komponen saja apa gitu? Betul, dan kalau belakangan ini turun justru tiket pesawat itu kalau memang itu komponennya Kontribusinya besar harusnya turun Tapi kalau malah terjadi Kalau mengikuti harga aftur Betul, karena kalau kita ikuti harga minyak dunia sebetulnya kan dalam 3-4 bulan terakhir itu terus menurun Dari tadinya rata-rata di 60 sekarang di bawah 50 Sehingga itu juga sebabnya kenapa harga BBM misalnya Pertamax atau Premium atau Solar itu turun Karena apa? Karena memang harga minyak dunia itu sedang turun dan otomatis aftur juga mengikuti Jadi saya kira ini perlu difahami oleh masyarakat lah ya Betul Soal Pertamina, saya kira kalau kita mengacu kepada keputusan dari BPH Migas Itu kalau tidak salah suratnya nomor 32 tahun 2008 Itu sudah ada sekitar 10 perusahaan yang memperoleh izin untuk menjual aftur di bandara-bandara Nah jadi kalau dikatakan monopoli juga tidak benar gitu Nah kenapa justru yang 10 atau 8 ini ya mungkin tinggal 9 ya Itu tidak bersuara gitu Lebih menyatakan bahwa ini monopoli Pertamina gitu Kenapa mereka sendiri tidak mampu untuk menjual? Padahal sudah ada SK-nya dari BPH Migas misalnya Ada apa ini gitu Nah yang saya khawatirkan mungkin ada yang di luar Apa namanya Yang 9 ini Atau mungkin ada salah satu atau salah dua dari yang 9 ini Punya kepentingan lain ya Untuk membuat supaya mereka bisa menjual Lebih banyak mungkin dari yang sekarang Lalu seolah-olah ini menyalahkan Pertamina Dianggap sebagai monopoli gitu Informasi yang berkembang saat ini adalah Pemerintah berpaya untuk mengantisipasi ini Dengan membuka opsi membuka untuk swasta Apakah ini sudah sebelumnya sudah dilakukan sebenarnya? Itu tadi saya sudah sebutkan Sejak 2008 itu swasta sudah terbuka sebetulnya untuk masuk Apa yang terjadi di sini? Ada miskomunikasi atau seperti apa? Saya tidak mengerti ada apa Tapi bisa saja mereka mungkin kalah bersaing Kan ada persyaratan misalnya harus punya infrastruktur Sumbernya harus jelas dan sebagainya Nah mungkin selama ini infrastrukturnya belum siap Atau sumbernya tidak jelas Sehingga akhirnya yang mendominasi itu Pertamina Nah mungkin belakangan Supaya mereka mungkin bisa menyaingi Pertamina Mereka itu berharap harga bisa Apa namanya Dianggaplah ini bukan soal harga Tapi diisukanlah bahwa ini monopoli Pertamina Inilah yang menjadi penyebab Padahal mereka sendiri yang mungkin tidak mampu gitu Oke nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi Mungkin juga untuk meluruskan Komisi seperti ini juga dari pandangan Anda Kita akan cerita terlebih dahulu Dan pemirsa bersama kami Parker Review akan segera kembali Sesaat lagi Merancang masa depan harus dimulai sejak dini Dengan investasi yang tepat Berinvestasi di pasar modal Merupakan pilihan yang tepat Untuk masa depanmu Sebagai lembaga kliring dan penyaminan Di pasar modal Indonesia KPEI menerapkan mekanisme kliring Secara netting Sehingga proses penyelesaian transaksi bursa Menjadi lebih efisien Dan untuk memberikan rasa aman KPEI menjamin penyelesaian transaksi Bagi setiap anggota kliring KPEI aman, efisien, dan terjamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Pemirsa Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton